Musik Bayi kembar siang Muhammad Abdullah dan Muhammad Ibrahim asal pangkalan pun Kalimantan Tengah telah menjalani operasi pemisahan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo 14 September lalu. Tim dokter membutuhkan waktu hingga 10 jam untuk operasi pemisahan keduanya. Tim dokter sempat kesulitan melakukan operasi pemisahan karena bayi memiliki satu hati enggak harus ditransplantasi. Kondisi kedua balita dilaporkan stabil. Pada pasien ini yang menyatu memang bagian dari hatinya tidak termasuk saluran-saluran yang kecil-kecilnya tapi pembuluh darahnya cukup besar yang menyatu. Masalah berikutnya adalah pada saat setelah dipisahkan ada rongga yang cukup besar gitu jadi kalau tadinya mereka kan menyatu kemudian berpisah. Jadi ada seperti kita bilangnya defek. Ada bagian yang tidak tertutup yang cukup besar. Operasi melibatkan sejumlah dokter ahli bedah pediatri, torak, kardiat, vaskular, anestesi hingga bedah plastik. Musik Muhammad Abdullah dan Muhammad Ibrahim bayi asal panggelan pun kembar siang dempet di bagian dada dan perut. Setelah lahir, keduanya sempat dirawat rumah sakit setempat hingga akhirnya dirujuk ke Jakarta. Dalam kurun waktu 10 tahun rumah sakit Cipto Mangun Pusumo telah melakukan operasi pemisahan kembar siang sebanyak 15 kasus dengan tingkat keberhasilan mencapai 66 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!